Rekaman, tanya-jawab, pola hidup sehat pagi hari. Saya tarik nafas, kok malah perutnya kempes, nggak bisa maju. Oke, berarti ada nafas dada. Nafas perut, dadanya diem. Nafas perut. Nafas perut, yang terbaik. Tarik nafas, perutnya maju. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Maka tarik nafas, perutnya maju. Anda nafas, dada. Tarik nafas, otomatis perutnya masuk. Karena apa? Anda dadanya naik. Kalau Wim Hof, Anda lihat, dia tarik nafas, perutnya dulu. Baru dilanjutkan dada. Nggak bisa dada dulu, baru perut. Tarik nafas, dada, perut. Mana bisa, mana nggak bisa. Jadi kalau mau nafasnya panjang, itu nafas perut. Perutnya maju dulu. Jadi setelah maju, kan kelihatan. Maju dulu. Buang, buang, buang. Buang kan perut, dadanya kempes. Perutnya kempes, otomatis buang. Sampai ketekan kempes. Sekarang tarik nafas. Maju, baru dada naik. Ini pun lebih maju daripada waktu awal. Tapi tarik, nafas. Dari mulai sini, naik, mendung. Tapi pas waktu tarik dada, dia mundur sedikit, tapi tidak semundur waktu buang kempes. Itu kalau mau kombinasi nafas dan dada. Tapi misalnya, orang yang perutnya buncit, banyak lemaknya, nafas perut susah, memang nafas dada saja. Otomatis dada tarik nafas. Dadanya naik. Buang nafas. Dadanya tertutup. Ini bantu begini kan kayak ketekan dadanya. Kempes, habis. Makanya kalau saya kan mengajarkan yang pakai gerakan tangan itu, kita tarik nafas, dadanya terbuka. Buang nafas. Dadanya kayak diteken sama gerakan tangan. Buang, habis. Tarik nafas. Nah ini, udah dada saja yang kembang-kempis. Berarti itu nafas. Napas, dada. Tapi dalam MBSR, MBJT, senci, itu enggak ada yang mengajarkan nafas dada. Jomka Bacin juga. Itu nafas perut. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Bahkan perutnya pun enggak harus sampai kembang-kempis. Tapi itu nafasnya berarti ini paru-paru. Ini ada selaput diafragma. Jadi sebenarnya dia ngembangnya ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Jadi perutnya enggak maju-mundur sebenarnya. Ke bawah, ke atas. Ini alat pencernaan kayak ditekan. Tarik nafas, diafragma-nya ke bawah. Jadi ini paru-paru ngembangnya ke bawah. Dengan perut maju itu terbantu sebenarnya. Otomatis waktu ditarik maju, ini juga ikut ke bawah. Diafragma yang membatasi antara paru-paru dan organ-organ pencernaan. Maka olah nafas mayoritas. Kecuali Wim Hof aja sih. Yang kebanyakan, nafas perut. Kalau Wim Hof, perut dan dada. Saya tunjukkan bagaimana Wim Hof sendiri berolah nafas. Saya mengajikan metode Wim Hof. Tentu tunjukkan dulu bagaimana Wim Hof sendiri. Ini kakek Wim Hof sudah 40 tahun lebih mengajar olah nafas. Jadi dia sambil tidur. Wim Hof itu terbaik sambil tidur. Kali enggak itulah yang diajarkan si Wim Hof. Pakai bantal boleh, kayak dia sendiri pakai bantal. Banyak aliran meditasi, ya jangan pakai bantal. Tapi kalau Wim Hof, kalau pusing, ya daripada pakai bantal pusing. Kalau pakai bantal oke juga. Tapi Wim Hof mengajarkan duduk boleh, sila boleh, sofa boleh, sofanya miring boleh, di karpet boleh, pusing ya pakai bantal. Lo gimana nafasnya? Naik. Puli out means Still more coming out. Don't do that. Just letting go. So, pulian. Naik, perut. Lalu dadanya ku naik, dan let it go. Jadi waktu tarik, perutnya naik dulu. Terus baru dadanya dia kayak gerak ke atas sedikit. Dia sebutnya sebenarnya nafas perut, nafas dada, nafas kepala. Nafas kepala itu tarik perut. Masih perut. Naik, perutnya pentok. Sudah pentok. Dia masih tarik nafas. Dada kayak naik dikit. Nah, karena perutnya tadi naik, waktu dadanya naik, perutnya kayak turun sedikit. Dia masih tarik lagi, tapi dadanya udah pentok. Nah, itu yang dia sebut dengan nafas kepala. Tarik. Jadi tarik. Buang. Tarik. Buang. Baru yang terakhir, tiga pulih. Buang. Baru tahan. Nggak buang. Bus juga nggak apa-apa. Buang. Tahan. Cuma kalau buang. Tahan, nah hanya lama banget. Kalau terakhirnya, buang. Buang habis. Buang habis. Tahan. Gitu ya. Empat puluh detik. Lima puluh detik. Kalau nggak pakai, buang habis. Boleh nggak? Boleh. Buang aja. Bah, harus tahan. Tiga menit. Udah nggak kuat. Tarik. Itu lebih natural. Kalau nafas perut, dada, udah pentok, tarik lagi. Coba. Itu namanya, istilahnya dia bilang nafas kepala. Berat ke kepala Anda. Baru dua. Tarik. Perutnya pentok habis. Jadi memang nafasnya tariknya kuat. Beda. Beda kayak sinci, MBSR, MBCT, tutup mata, tarik pelan-pelan, nikmati nafasnya, buang pelan-pelan, nikmati nafasnya. Itu serial-serial meditasi, MBSR, MBCT. Binghoff, tarik, buang. Tarik, buang. Jadi, harus, protein maju dulu. Itu yang terbaik. Sehingga nanti bisa. Kalau tekniknya salah gimana? Baling saturasinya, saya udah berkali-kali Pak, hanya bisa sampai 90. Kok nggak bisa kayak Pak Jarod sampai 30? Anda nggak ikutin instruksi dengan baik. Tapi kalau misalnya, karena kendala perut gendut, nggak bisa nafas perut, ya sudah, dada aja. Bisa saturasi 70 udah bagus kok. Kalau saya kan 30. Tapi yang lebih hebat lagi Mas Gunggung. dia ngajarin saya, coba Mas, tarik buangnya itu konsisten. Tarik dua, buang dua. Tarik dua, buang dua. Konsisten terus. Lalu nggak usah pakai relaksasi. Oh ya bener, kalau nggak pakai relaksasi, nanti bisa lebih bawah. Apalagi itu jurid. Nggak pakai istirahat namanya. Kalau istirahat itu kan relaksasi, udah 100 dulu, tarik buang 100 dulu, simpan banyak-banyak, lalu tahan. Saya lagi mau coba. Di mana rasanya saturasi 0%. Tapi kalau menurut Wim Hof dan para dokter yang mengajarkan olah nafas, stand, act, book, gitu ya, udah bisa 50 aja udah bagus banget. Itu udah termasuk terapi hipoksia. Tapi kalau buat keren ya, wih saturasi 0 nih gitu kan, atau kalau saya 30 nih gitu ya. Sebenarnya nggak perlu serendah itu. Untuk tujuan terapi kesehatan.